Pemirsa buntu telantaran ada salah seorang tahanan yang diduga bunuh diri di dalam sel. Sejumlah orang menyerang dan merusak sejumlah fasilitas di Mapolsek Kumpar Ilir di Muarujambi. Pelaku penyerangan diduga merupakan keluarga tahanan yang tewas. Beginilah kondisi Mapolsek Kumpar Ilir Muarujambi sesaat usai diserang sejumlah orang tak dikenal. Kaca polsek bagian depan hingga belakang hancur berserakan. Kursi dan meja tergeletak di lantai. Bahkan televisi maupun peralatan elektronik lain ikut dirusak. Usut-penyeusut penyerangan dan pengerusakan Mapolsek Kumpar Ilir ini adalah imbas adanya seorang tahanan yang diduga bunuh diri di dalam sel. Para pelaku penyerangan ditengarai adalah keluarga tahanan yang tewas gantung diri. Mereka tak terima anggota keluarga mereka yang terlibat pencurian perlengkapan sekolah mengakhiri hidupnya di dalam sel. Saat penyerangan terjadi hanya satu orang petugas jaga, sementara dua petugas lagi tengah memburu pelaku pencurian lainnya. Dugaan bahwa yang meninggal ini ada melakukan satu tidak pidana. Yang mana pada saat itu anggota polsek ya itu adalah koran dari kepala sekolah SD. Sehingga itu tadi untuk prosesnya masih dalam penyelidikan. Untuk sementara yang diduga itu adalah keluarga dari almarhum tersebut. Untuk kerusakan jadi polsek apa itu? Untuk kerusakan yang sementara ini ada yang kaca-kaca pecah ya mungkin yang gak ada di rusak. Saat ini kondisi polsek sudah kembali kondusif dan tengah dalam perbaikan. Tim investigasi Polda Jambi melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab tahanan bunuh diri maupun mengungkap pelaku pengrusakan. Dari Jambi Bayu Al-Farizi, TV One mengabarkan. Apa sebenarnya penyebab tahanan bunuh diri dan benarkah pelaku penyerangan polsek adalah keluarga tahanan yang tewas? Dan untuk mengetahuinya sudah bergabung bersama kami Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Bram. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore. Baik Pak Wahyu benarkah ada hubungan antara perusakan MAPOLSEK ini dengan tahanan yang bunuh diri? Jadi kalau untuk perusakan itu hanya pelampiasan keluarga dan teman-teman dari korban almarhum. Sehingga karena pada saat itu tidak ada anggota POSSEK disebabkan karena anggota POSSEK sedang membawa jenajah ke puskesmas. Oke ini kan karena pelampiasan tapi penyebab dari tahanan ini bunuh diri apa Pak? Nah jadi kalau untuk penyebabnya itu sedang didalami saat ini kami sudah mengamankan dua personil yang terlibat dengan diduga katanya dengan ditemukannya tahanan yang tergantung di dalam tahanan. Jadi kalau untuk penyebabnya kita belum simpulkan ya bunuh diri atau penyebab lain tapi kami sedang mendalami dan masih di dalam POSSEK pendalaman. Baik ini kan penyebabnya adalah gantung diri di dalam sel tahanan. Apakah di dalam sel tahanan itu tidak ada tahanan lain yang melihat kejadian yang dibintai keterangan sebagai saksi? Kebetulan saat itu hanya yang bersangkutan yang ada di dalam tahanan jadi tidak ada tahanan lain. Oke kita mungkin ingin mendalami tadi kan Bapak menyampaikan ini pelaku pengerusakan melampiaskan amarahnya karena melihat ada yang tahanan ini tewas. Kaitannya ini apa Pak? Pelampiasan karena apa? Jadi keluarga korban kan ingin mengklarifikasi terkait adanya informasi keluarga mereka ini meninggal dunia. Kemudian saat mendatangi POSSEK ternyata di dalam POSSEK itu pada saat itu karena yang tiket hanya sekitar 4 orang jadi semuanya membawa jenajah almarhum ke puskesmas. Nah karena tidak ada orang tentunya mereka merasa kesal kemudian melakukan pelampiasan emosi tersebut. Namun saat ini POSSEK sudah baik kembali tidak ada yang rusak sudah diperbaiki semua dan sudah bisa melayani masyarakat kembali. Kemudian kami dari Pores Mora Jambi pada poinnya adalah bagaimana memastikan personel POSSEK ini bisa kembali bertugas. Bertugas terutamanya tentunya dalam hal ini hubungan antara warga dengan POSSEK. Jadi kalau dibilang ini adalah komunitas ini bukan komunitas hanya kelompok kecil. Jadi saat ini sudah kondisi di sana dan pihak keluarga pun intinya sudah tidak akan ini lagi karena semua sudah akan tasparan kami proses. Baik Pak Kapolos ini kalau boleh tahu ini tahanan kasus apa ya? Kasus pencurian. Pencurian laptop, proyektor dan tabung gas. Oke ini kan penyebab dari tewasnya salah satu tahanan masih didalami ya Pak ya. Tapi dari pemeriksaan fisik ini bagaimana Pak? Kalau untuk pemeriksaan fisik, fisik luar yang data itu ibaratnya mulut, lidah keluar kemudian ada sperma, ada VSS. Itu bukan VSS. Kemudian untuk, tapi kami ibaratnya untuk lebih tahu lebih dalam lagi kami melakukan otopsi juga. Nah ini hasilnya belum keluar. Baik, kita masih akan tunggu ya bagaimana hasil otopsi terhadap tahanan yang diduga bunuh diri ini. Dan terima kasih kepada Pak Kapolos Moro Jambi, AKBP Wahyu Bram telah berbagi informasi kepada kami. Nanti setelah semua, ini karena semua ada yang pasus pendalaman, nanti setelah semuanya clear, nanti Bapak Kapolos Jambi akan langsung mengumpulkan kepada publik agar semuanya terpuaskan. Jadi untuk selanjutnya mungkin menunggu kami selesai semua. Iya nanti kita tunggu, sekian lagi kita tunggu perkembangan penyelidikan seperti apa. Terima kasih banyak Pak Kapolos, setelah suatunya sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.